. Bagas Umar adalah pemain sepak bola kelahiran Sleman, 3 Februari 2001. Pemain posisi penyerang sayap kiri itu, saat ini bermain untuk PSS Sleman. Menghadapi Persib Bandung di pekan ke-24 BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Giyanyar, Bali, Jumat, 11 Februari 2022, malam. Tim pelatih PSS Sleman menurunkan kembali pemain mudanya, Bagas Umar Pamungkas, untuk mengisi di posisi penyerang sayap sejak kick-off babak pertama. Pemain kelahiran Seigan, Sleman tersebut mampu tampil bagus dan beberapa kali terlibat dalam penciptaan peluang berbahaya bagi PSS untuk gawang teja paku alam. Sayang seribu sayang, penampilan apiknya belum bisa memberikan kemenangan kepada timnya di laga ini. Mohon maaf kepada Sleman fans dengan hasil yang kami raih. Banyak peluang yang kami dapat namun kurang beruntung, ujarnya di ruang konferensi per Stadion Kapten Iwayan Dipta, Giyanyar, Bali, Jumat, 11 Februari 2022, malam. Di balik rasa percaya dirinya menghadapi pemain senior di laga tersebut, Bagor, sapaan akrabnya tetap mengakui dirinya masih perlu waktu untuk menempa diri kepada para pemain senior di Diri Liga 1 2021-2022. Saya bisa menunjukkan keberanian serta kemampuan apa yang dimiliki kepada pemain senior dan menikmati jalannya pertandingan. Saya akui masih banyak kekurangan serta banyak belajar dari mereka dan terus belajar, tutur pemain didikan klub angkatan muda Seegan ini. Melihat penampilan Bagas Umar di pertandingan ini, Guntur Cahyo Utomo memberikan motivasi kepada pemain mudanya untuk terus berkembang dan belajar lebih cepat mendapatkan kemampuan terbaik di kompetisi yang lebih ketat. Banyak perkembangan yang harus ia kejar di waktu yang sangat pendek ini. Pertandingan kompetitif terakhir Bagas adalah EPA, ini sudah Liga 1 dan tentu saja sudah berbeda level tantangannya. Dia harus bisa meraih itu semua secara cepat agar mendapatkan kepercayaan mengisi posisinya di tim PSS, tutupnya. Demikian kabar PSS Sleman hari ini, Matur Suwon. Demikian informasi dari channel Kabar PSS, semoga dapat memberikan informasi kepada Sleman fans. Subscribe untuk mendapatkan berita terbaru seputar PSS Sleman. Terima kasih.